Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya di channel CBTX Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan berikan sedikit tutorial terkait dengan receiver IKS yaitu Bensat GX9595HD untuk receiver dalam keadaan default yang belum dilakukan proses setting sama sekali sehingga pada saat dinyalakan tidak menemukan adanya option atau pilihan menu untuk server setting ataupun untuk patch. Ini tidak perlu khawatir ya. Ikuti saja sedikit tips di video ini agar kedua menu tersebut dapat dimunculkan sehingga receiver-nya dapat digunakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya kita tekan tombol menu pada remote control. Kita masuk ke menu, kemudian kita pilih adalah system setting. Kita scroll ke bawah, lalu kita pilih about STB. Perhatikan untuk software version-nya adalah versi 1.00 tertanggal 26 Maret 2021. Dan untuk software-nya atau firmware-nya ini, kita akan upgrade ke versi yang terbaru. Kemudian kita exit, dan lalu pilih USB control. Pada USB control kita pilih USB menu. Sebelumnya, untuk firmware-nya sudah saya kopikan ke flash disk ya. Dan untuk file-nya itu adalah GXroom.bin. Ukurannya adalah 5099 KB. Perhatikan ukurannya, jangan sampai kurang dan juga jangan sampai lebih. Kemudian kita tekan tombol OK pada remote control. Selanjutnya kita pilih Yes. Maka proses upgrade akan berlangsung. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Jangan sampai listrik mati, karena kalau listrik mati bisa mengakibatkan receiver-nya menjadi rusak. Usahakan untuk menggunakan UPS. Setelah selesai, maka receiver dengan sendirinya akan di-reboot secara otomatis. Kita tunggu sampai proses reboot-nya ini atau proses booting-nya ini selesai. Tidak lama, hanya sebentar saja. Selanjutnya kita coba lihat perubahan pada firmware-nya. Apakah sudah berubah atau belum? Kita masuk ke menu lagi. Kita pilih system setting dan kita pilih about STB. Perhatikan untuk software version-nya. Dan ternyata sudah berubah ke versi 1.20 tertanggal 26 Mei 2021. Tentunya firmware yang terbaru ini dibandingkan dengan yang sebelumnya terdapat perbedaan. Untuk memastikan perbedaannya itu ada di mana, kita akan coba melihat di menu yang lainnya. Kita exit, kemudian kita pilih installation. Nah, ternyata di sini sudah ada menu patch menu. Yang tadinya ini tidak muncul. Kita coba pilih. Ada powerful, kemudian bis, lalu ada juga via access, dan terakhir ada nagra. Ini sebelumnya tidak ada. Kemudian kita exit, kemudian kita pilih lagi pilihan yang lain, network. Kemudian network setting. Terlihat pada pilihan yang nomor 3, sudah terdapat pilihan server setting. Pada server setting ini ada beberapa pilihan ya. Untuk server type, di situ bisa CC Cam, bisa juga New CS, ataupun MG Cam. Ada 3 protokol yang bisa didukung. Sementara untuk server IKS-nya terdapat pada nomor 15. Untuk mengaktifkannya, tinggal ditekan saja angka 3 pada remote control-nya. Baik, demikianlah cara untuk memunculkan menu yang tidak tampil pada receiver Bensat GX9595HD sehingga siap untuk digunakan. Cukup mudah saja, tinggal upgrade firmware-nya saja. Dan menu tersebut bukan merupakan menu hidden. Terima kasih. Jangan lupa untuk terus men-support channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.